Sudara butuh dukungan untuk Ganjar Pranawo Majupe Pres 2024 Ketua DPC PD Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiyatmo, dijatuhi sanksi keras oleh Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan. Usai diklarifikasi soal dukungan Ganjar Nyapres di kantor DPP PDIP di Menteng Jakarta Pusat, FX Rudiyatmo dinyatakan melanggar aturan partai. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Marudin Watubun, menyatakan Ketua DPC PDIP Solo itu melanggar kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terkait penentuan Capres dan Cawapres. FX Rudiyatmo dijatuhi sanksi peringatan keras dan terakhir. Setelah dilakukan klarifikasi tadi, setelah di nyatakan melanggar keputusan Kongres yang telah diputuskan bahwa semua menyangkut calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Seluruh kader tertib, tanpa kecuali. Karena Pak Rudiyatmo ini adalah kader senior, maka tentu sanksi juga harus lebih berat. Karena itu kita jatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir kepada saudara FX Rudiyatmo. Usai diklarifikasi soal dukungannya kepada Ganjar Planowo untuk maju Pilpres 2024, Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hari Rudiyatmo, akhirnya dijatuhi sanksi peringatan keras dan terakhir. Peringatan keras dijatuhkan karena FX Rudiyatmo dinilai melanggar kewenangan Ketua Umum Pedi Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam penentuan Capres dan Cawapres. FX Rudiyatmo menerima sanksi. Pada prinsipnya, saya sebagai kader senior partai mempunyai prinsip, sikap, dan komitmen terhadap Ketua Umum Pedi Perjuangan Ibu Profesor Doktor Rajah Megawati Soekarno Putri. Sehingga dengan sanksi yang diberikan kepada saya, sanksi keras dan terakhir, itu pun saya terima dengan penuh tanggung jawab. Sebelum FX Rudiyatmo, DPP PDI Perjuangan lebih dulu memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Senin lalu. Usai diklarifikasi, Ganjar dijatuhi sanksi teguran tertulis terkait pernyataannya siap jadi Capres 2024. Ganjar langsung menerima sanksi teguran tertulis sambil mengiakan urusan Pilpres sebagai keputusan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dan itu sebagai kader saya maaf, dan tadi diberikan sanksi reksan tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen sudah bicara untuk ini perjuangan di baju saya, semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan Ketua Umum. Jadi semua pasti akan mengikuti. Tak hanya efek Serudi dan Ganjar Pranowo yang kena sanksi dari DPP, Dewan Kolonel yang terdiri dari sekelompok anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, pendukung Puan Maharani, Maju Capres, juga dijatuhi sanksi peringatan keras dan terakhir. Di antaranya Trimedia Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno. Tim ributan, Kompas TV.